Puluhan guru taman kanak-kanak di Kota Pangkal Pinang mengikuti sosialisasi implementasi kurikulum merdeka bagi pendidikan anak usia dini. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Ikatan Penilik Indonesia atau IPI selama 3 hari di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Babel. Erwandi, Kepala Dinas Pendidikan Kota Pangkal Pinang mengatakan kegiatan pembelajaran di PAUD adalah merdeka belajar, merdeka bermain. Untuk itu bentuk kegiatan yang dipilih harus memberikan pengalaman yang menyenangkan dan bermakna bagi anak. Sementara struktur kurikulum merdeka PAUD terdiri dari pembelajaran intrakulikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5. Melaksanakan implementasi kurikulum merdeka yang menjadi salah satu program andalan dari Mas Menteri. Jadi untuk tingkat PAUD tahun 2022 ini. Karena kegiatan kurikulum merdeka ini akan dilaksanakan di tahun 2022 ini. Oleh sebab itu kita harus memberikan pelatihan kepada para pengajar ataupun bunda-bunda PAUD ini supaya mereka memahami apa itu kurikulum merdeka. Dan bisa diimplementasikan karena kurikulum merdekanya adalah perpindahan alat transformasi dari kurikulum sebelumnya. Kurikulum 2013 ya sebelumnya. Seperti itu. Dalam sosialisasi ini beberapa materi disampaikan oleh narasumber yang ahli di bidangnya. Itu tentang bagaimana kita menyusun kurikulum sekolah, kemudian bagaimana merancang pembelajaran, menyusun proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah itu salah satu yang agak terbaru ada profil pelajar Pancasila yang ada enam dimensi. Yang kedepannya nanti pelajar-pelajar kita diharapkan memiliki kompetensi, kemudian karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yosi salah satu peserta kegiatan berharap sosialisasi kurikulum baru ini akan berdampak pada sekolah mereka. Terutama dalam memberikan pembelajaran yang bermakna kepada anak-anak paut. Kita akan belajar banyak hal tentang apa sih kurikulum pergerika itu. Nah disini juga kami harapkan sebagai peserta akan mendapatkan lebih banyak informasi tentang bagaimana bermain bermakna di usia paut di sekolah. Sehingga kurikulum baru ini akan membawa dampak yang lebih banyak untuk setiap lembaga yang akan berolah. Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar merupakan Merdeka Belajar Eposetik 15 yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan pada tanggal 18 Februari 2022. Irwan Setyawan melaporkan dari Pangkal Pinang. Terima kasih. Terima kasih.